Intro Ya yang pastinya sih Kita dilakukan lagi untuk Yantoto Itu asyat juaranya Dari semua detailnya, warna dan artnya tuh dapet Pokoknya mantap lah gak ada duanya Pokoknya kalau mau bikin Tato disini tempatnya Tempat terpercaya dan nomor wahid Ya Gue tengokin Tato kan sakit banget Bagaimana nyeri Dengan masalah kebersihan yang gak terjamin Takut dengan HIV, AIDS dan segalanya ya Disini bersih banget Dan warnanya kita lihat disini benar-benar profesional Terus Kennya juga mantap Istrinya juga oke lagi hamil lagi Pak ya Bisa ini mah hebat juara deh pokoknya Mantap langsung Hamilin istri berapa kali bisa Bikin Tato bisa Pokoknya Buat Juppe I love you pul Buat Kang Ken dan istrinya ya Peace Ya Iya Ia pas kesan kesannya Pertama kali banget diajakin seperti Meli untuk melihat Sambet Kentato Sebenernya aku udah tau nya udah lama Pertama kali ke PENTATO Itu tuh ini bikin Kentato aku kan sama yang aku langsung hubungi siapa dan tiba-tiba dan beli bilang Nih! Jidiyo! Apakah nama Kak Bandung? eh! pas akhirnya Kak Bandung langsung enak banget dan tempatnya steril aku yakin karena kalau misalnya namanya tasok kan sama jarumnya itu sangat sensitif sekali apalagi kalau misalnya itu bisa kena kerjaan bayi penyakit apalagi kita enggak ada yang tahu itu bersih apa juga dan Jakarta pun banyak tempat akal dan aku lihat di sini doang lah yang masih lihat jarumnya seperti apa tapi dilihat expire-nya 2011 ya Bel tadi saat lagi 2009 ya Bel itu aku sangat pas aku dikasih dulu waw sangat bersih sekali jadi aku merasa semakin sangat tapi tuh nih ya kayaknya aku ngelakkan Tato lagi tapi ya semenjak keken Tato mungkin bakal kembang banget jadi sukses buat kayaknya mudah-mudahan semakin lancar terus semakin oke dan enak banget ternyata Tato makasih! terima kasih 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 dan kalau artis-artis di sini ya aku sangat nyaman sama arti-artis di sini semuanya ramah-ramah udah kayak temen-temen gitu jadi bisa bisa saling bertukah pendapat dan lebih apa sebetulnya apa lebih bisa expose apa 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 itu ya eh maksudnya enak kan ya di sini maksudnya udah kayak temen-temen sendiri gitu jadi bikin Tato juga udah gak canggung gitu kan dan maunya bikin apa-apa jadi saling untuk pendapatan oke ini pertama kali banget popi datang ke sini ke Ken-Ken Tato dan ini pertama kali aku rekenalkan sama Mas Rudy karena waktu itu Mas Rudy itu kakak kur di Kisara dari Simparo Mission dan ternyata mereka tuh CS-an dari tahun berapa ya kira-kira 93 dari tahun 93-an udah lama aku baru umur 3 tahun dan baru ketemunya ke tahun 2009 ini gitu kan yaudah kemarin-kemarin sih sempet kepikiran untuk bikin Tato atau gak piercing atau segala macem emm tapi masih rasa-rasa takut gimana aku udah sampai sini dan ternyata tepatnya walaupun ada di dalam tapi tepat banget ya bersih dan terpercayalah semuanya apalagi juga di tangannya langsung sama Ken-Ken Om Ken-Ken yaudah ya kali ini aku bakal nyoba untuk piercing kali ya kalo bikin Tato kayaknya belum tapi ingin lah ingin untuk coba jadi ya mudah-mudahan aja nanti setelah di piercing bakalan keren apalagi ditambah dengan pernek-pernek yang keren juga aku juga tadi udah ngelak di dalam keren-keren banget pernek-perneknya dan nanti ditambah sama siapa? Ari sama Mas Ari juga ya mudah-mudahan aja nanti hasilnya bagus pasti lah ya Ken-Ken ya tolong yaudah deh pokoknya sukses selalu buat Ken-Ken Tato semakin maju dan pastinya nanti setelah aku coba untuk piercing next time mungkin Tato atau segala macem boleh lah kuping-kuping sini tindik-tindik dikit oke sukses ini studio keren banget banyak banget eh pernek-pernek yang pernah gua temuin dimanapun kamar mandinya asik cuman dalamnya gak asik terus eh apa lagi ya eh nice being here semang banget bisa dateng kesini bisa banyak lihat foto Ken bareng abis ibu kota coba sekali-kali Ken foto sama makhluk gaib gitu baru gua salut terus apa lagi eh gua mau Tato tuh gak jadi gua mau Tato cuman pintanya abis karena printernya katanya baru beli jadi gak bisa Tato sekarang kemudian Tato yang besok maghrib jadi gak ada juga ya kan jadi sih gua mau Tato mau bikin nama eh siapa gitu disini cuman kurang lahan kepadanya gua udah eh ketutup bulu semua jadi gak mungkin Tato bulu atau Tato bencukur rambut gitu gak mungkin disini jadi hehehe gua telah gua telah terus buat Ken dan eh buat dan crew apa sebutannya Ken Tato Ken Tato Ken Tato Facing Indonesia quick man di Tato tuh ya rasanya gak sakit cuman rasanya tuh nyari gitu ini rasa apaan gitu istilahnya gitu jadi buat yang mau Tato betulnya yang harus disiapin adalah eh tanya dulu mau ngapain bikin Tato terus satu lagi ya pesannya jangan pernah terlintas bilang nanti bisa ngilanginnya gimana ya kalo misalnya masih berpikiran seperti itu lebih baik gak usah Tato kalo buat Ken-Kennya sendiri apa tuh? buat Ken-Ken kayaknya dia mesti nanya Ken-Ken ee dia satu-satunya Tato Artis yang pas jadi ngerjain gua ngantuk asli gua pengen tidur tadi gua minta kopi hehehe ngantuk kayaknya salah di jarumnya tuh itu ngantuk gua beneran ngantuk padahal udah dua kopi menyenangkan bisa ngobrol ee sama ini dia seniman tapi dia juga open gitu sama sama yang Monato pengennya kayak apa ee yang saya suka tuh ada proses di depannya adalah dia ngajak ngobrol dulu dia menceritakan soal Tato menceritakan bahwa Tato tuh ada bagiannya begini 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 sehingga akhirnya kita tahu dan akhirnya bisa memilih itu bedanya Ken-Ken dari satu artis yang lain chemistry itu di depan setelah itu semuanya tinggal jalan hehehe kalo buat Ken Tato sendiri juga Rateh apa? jangan sampai tutup ya ee saya tau sih Ken-Ken pasti umur anak beranjak ee terus ya nantinya ya 5 tahun mungkin stamina juga agak turun jadi gak kuat duduk lama gitu tapi ya gak apa-apa ya kita kan break-break sejenak ngobrol ngopi ya kan terus udah gitu balik lagi cuma ya ee rock on terus jangan tetep apa jangan jangan cepet-cepet gitu sayang kalo mau pensiun cepet itu harus diturunin langsung sama anaknya dengan kualitas yang sama oke? thank you makasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih